Hai ada yang ajak bermain itu menurut nah kucing gak tahu kucingnya siapa ini mau ke sawah ada kucing yang ngikutin wah kucingnya hitam polos gak tahu kucingnya siapa lalu teman-teman kembali lagi dengan aku ya ini aku mau ke sawah teman-teman tapi gak tahu ini ada kucing kucingnya siapa warnanya hitam ngikutin tuh kayak gini kucingnya lucu banget sih dipegang juga gak galak gitu gak nyakar ranyokot ranyakar kembali dengan ayo meong peong jalan-jalan meong itu mas briannya baru datang dia bawa jaring sama bahwa itu ember mas brian bawa jaring rencananya buat jaring ikan ya ada disini nih nah ini ini banyak ikan-ikan kecil kalau disini namanya dido ya nah tuh kayak gini teman-teman aku sampai sini masih udah dapet keong dapet keong nah tiba-tiba dia punya ide buat jaring ikan yang katanya buat payah enak katanya gitu kita tarik runway ya kita tarik runway ya yo serok-serok kayak apa Mas Biat ikan peto peto Hai tuh banyak banget teman-teman cetul guys ini Mas Brian lagi nyelek si anak ikan emas ya kan sama Citul ya rencananya ikan emasnya akan anakan wadri dimasukin sini buat di ternak sendiri Citule mau dibuat bayak sama Mas Brian ceritanya sih gitu Mas Brian ya ceritanya tuh kolam ini dulu sama Mas Tio itu disi ikan ya dikasih sekitar 500-an ikan tapi karena ini kan di sawah ya teman-teman banyak predator-pedator seperti garengan kayak gitu dan akhirnya ikannya pada habis nah ini nyoba setelah beberapa lama dikuras sama dia dan tinggal ikan-ikan kecil sama Citul-Citul kayak gitu teman-teman ya cerita yang memilukan tuh jadi ini ceritanya panen gagal itu hasil nangkap dido ya pagi ini sama Mas Tio kita otw ke sungai ini buat nyuci tadi ya ikannya ya yang kita dapat dari kolamnya Mas Tio nah ini dia teman-teman dapat tanggung ya WC nah ini teman-teman kita udah sampai di sungai mereka nek ngomong kali jubel ini bendungan ya kan ini bukan bendungan sih jadi seperti bangunan untuk penampungan air ya teman-teman ini bisa terus dianggung ya Nah Dari ini kamu akan terus dianggung ya nah ini kamu akan terus dianggung ya ini kamu bisa terus dianggung ya dianggung ya nah ini teman-teman ini sama Mas Brian sama Mas Tio kita menemukan pohon kangkung kangkung penangpura kangkung ya judul-judul kirain kita dapat pohon kangkung ya kan sayur kangkung liar di sawah nah ini Mas Brian nyoba buat manen memanen paksa ya kan kita ambil yang muda-muda aja Mas Brian tuh kangkung sawah kurepeng biso enak gantet gantet kalau rongganip kayak gini ya guys ini hasil dari mas Tio nyari keong tadi aku sampai sini udah dapet sih kayak gini ya kan aku kalah pagi ya kan udah kita apa namanya kita masak setelah mendidih ya kan setelah mendidih kita congkel panas banget ya nanti rencana kita masak lagi nah supaya racun yang ada di dalam keong ini ini hilang baru kita bumbuin terus kita buat makan siang kemas ya ya ini kita kasih bumbu dulu ini cetolnya nih biar merasok nanti kakak popong juga gilet no way ini nya silahkan hasil cetol tangkapan kita rencana mau kita masak bikin payek ya Mas Tio ya ini di payek crispy nanti di bumbu tepung di bumbu tepung tadi bumbunya apa Mas ini cuma garam sama bawang putih garam sama bawang bawang putih Oke kocok-kocok dulu ini buat lauk nanti asin enggak papa ini Jadi berita sesuatu denganÓ lagi perpetual menerjemahan betul aku 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 buah itu sang lo pokok pun nanti bro wah cacanya apa wik? ya teman-teman nih kita ya kan nyari daun apa nih gagan atau clover air ya clover air ini tanaman liar di sawah yang bisa kita manfaatkan bisa kita makan ya kan entah mau temen-temen ditumis ataupun di goreng bisa nih teman-teman kayak gini ini tumbuhannya kayak gini teman-teman seperti ini nah daunnya kayak gini pasti teman-teman juga enggak asing ya sama gagan ini hidup diri saya itu tidak harus mahal ya semua tanaman liar pun bisa kita manfaatkan sebagai bahan makanan selamat menikmati ini guys kita tiriskan ini nanti kita buat poseng kangking ya ini hasil nyari di rawa-rawa kangkung liar guys kangkung liar nyari di rawa-rawa bukan beli di tukang sayur tapi nyari di alam ini sekarang waktunya kita memasak tumis kangkung hasil kita tadi ya dapat di sawah ini masti udah luangin minyak Jangan lupa dipanaskan mas nyalakan untuk kompornya belum bisa ini kita nyalakan dan irisan daun bawang dan berambang bikin ini pakai sengkerjunin kuala noisnya kiri tono menegis memasukkan kecapnya desa biar lebih berasa menu yang kedua kita goreng titul ya kan lauknya ini ikan peto ikan peto kalau di bahasa sini ya nyalakan kompor di itu atau selamat menikmati jadwal udah matang waktunya kita tiriskan kayak dingin teman-teman wuhh baunya harum banget pasti gurih oke sekarang kita mau goreng yang keong hasil menangkap tadi pakai sarung minyaknya ekstrim guys minyaknya minyak panas keongnya itu masih air dan lendirnya gitu kita lihat keongnya rencana dimasak apa mas yo di oseng ya ditumis oke pakai bumbu cabai bawang merah bawang putih mas yo alasannya kenapa kok keongnya digoreng dulu baru ditumis ini soalnya ini biar pidasannya nanti merasuk tubuhnya juga selain itu juga menghilangkan racun-racun yang masih tersisa di dalam tubuh peong buat mumis peong ini ini terlalu pegini ya terlalu pegini ya ya ini sudah matang ini baunya sudah harum kita tiriskan kita siap makan bersama-sama ini yuk kita nyari daun pisang untuk alas kita makan yang mana Mas Priyan menunjukkan pukul 11 siang ya udah panas dan tadi kita masak nasi ya kan bikin kopi juga udah terus masak apa tadi pacer setul yang dibuat kawan terus masak tumis keong dan juga kangkung Alhamdulillah untuk hari ini lumayan menunya lumayan banyak dan hari ini aku empat orang aku Mas Teo dan adeknya dan juga seperti biasa dan Mas Priyan hari yang menyenangkan kita siapkan menu makan siang kita hari ini nah itu nasinya ya Mas Tiok langsung aja kita buat makan bareng-bareng di gubuk ini ya kan oh nasinya nya karena yang masak profesional ini pelan-pelan aja Wah mantep menyenangkan minim intip tetep keras biasanya itu teman-teman kalau kita masak nasi biasanya itu gosong di bagian bawah ya hari ini kalau agak profesional ya kan aman terkendali hari ini oke wah nasinya banyak mantap lauk yang pertama ya mas langsung kita masukkan apa itu mas Brian? rempayek ikan cetul oke rempayek bawan ikan cetul itu hasil dari kolam sendiri ya samping sawah terus apalagi itu mas Brian nyari sumpit langsung aja hancurkan nah ini tumisan kangkung nah ada satu lagi menu ada keong juga rumis keong jadi di kolam tadi itu ada stetul sama keong yang langsung kita eksekusi kita selamatkan sih sebenarnya ini lebih tepatnya oke langsung kita tumplak dan gak lupa tadi mas Brian juga bikin sambal sambal apa itu mas Brian? sambal bawang sambal bawang pedes wah itu apa itu bawa dari rumah itu mas Brian? botok guys botok 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 apa itu mas Brian? botok daun singgong botok 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 dan ubi jala yang dibuat botok oke waktunya makan siang dan ini sebelum kita makan bersama ini alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya tetap berdoa dulu teman-teman aku pimpin pakai yo mari silahkan makan suapan pertama aku mau ambil ini teman-teman aku tergoda sama kangkungnya Hai bagaimana rasanya Mas guli ada manis-manisnya ini kangkung liar ini tadi ya mantep ini untuk keongnya silahkan dicicip keongnya penyal tapi enggak keras teman-teman enak dan ini ini menu favorit kita ini cetul crispy-nya silahkan dicicip bagaimana rasanya wah gurih pas kemperiuk ini bikin lagi kayaknya ini ini kameramen juga ikut ngiler ini guys enggak tahan ini kameranya gak usah makan dulu gimana Mas Bri dicip dulu nah ini kita juga mau makan ya guys nanti kita lanjut lagi ini semanggi ya guys ya rencananya kita goreng kita bikin keripik semanggi apa tadi Mas namanya clover air clover air ya semanggi bahasa kerennya semanggi bahasa Indonesia nya clover air oke minyaknya udah siap ini tadi pakai tepung beras ya terus bumbunya pakai bawang sedikit sama lada tepung beras lada sama garam oke Terima kasih telah menonton! selamat menikmati ya ini kita mau beres-beres dulu nih karena waktu sudah siang sudah waktunya sholat luhur ini kita pulang beres-beres kripanya enggak enggak ada yang lupa itu mas kipinya kripinya kripinya di cipi mas teman-teman lokasi konten kita ini dikubung tengah sawah ini bener-bener di tengah sawah karena sebelah sana itu sawah semua kubuk itu juga sawah-sawah teman-teman ada sutet kita lihatlah sebelah sana kubung sawah semuanya juga jadi memang disini kalau ada sawah itu ada gubuknya kayak gini di tiap sawah itu ada gubuknya nah itu juga ada gubuknya teman-teman nah yang sering aku saw tadi yang itu gubuknya itu lagi tahap perbaikan kayaknya udah jadi tuh nah itu dia berubuk waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 waktunya pulang sudah siang untuk mengerjakan surat luhur dan lain-lain semoga teman-teman semuanya terhibur dan konten ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati